Saya rasa cukup terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Bapak Irwan Otomo. Terima kasih, Pak. Berikutnya, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Mas Budiman selaku Wapu Kompas. Terima kasih, Pak. Mas Irwan, Mas Nur, Mas Heru, Pak Rikat, Mbak Nino, Yang Mulia, Trias Kuncah Yono, ada Mas Larto di belakang. Juni ini menjadi bulan yang penuh arti. Hari ini, bulan ini adalah tepat seribu hari dari Pak Yaakob. Kita mengikuti bagaimana bisa yang dipersembahkan oleh Romo Sindu di rumah Pak Yaakob. Dan kemudian, dan juga kebetulan, ada semacam selebrasi di Omah Petro. Yang diadakan di Karang Kletak, ada Mas Nur yang hadir di sana. Dua peristiwa itu memang menunjukkan bahwa Pak Yaakob itu adalah tokoh yang luar biasa. Sambutan dari warga Karang Kletak di Taman Yaakoban, itu menunjukkan bagaimana Pak Yaakob itu bukan hanya pemimpin di Kompas Gramedia, tetapi juga menjadi panutan dari bangsa ini. Bagaimana kemudian seniman-seniman di Yogyakarta mencoba menggambarkan apa dan bagaimana Pak Yaakob itu yang sekarang pamerannya sedang diadakan di bentara budaya Yogyakarta. Ada 32 seniman yang mencoba menggambarkan apa yang dikatakan Romo Sindu sebagai Mikuldur Mendemjeru. Mas Irwan, Pak Lili, Mbak Mariani, betul kata Mas Irwan bahwa tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang sungguh tidak mudah. Tantangannya begitu luar biasa. Hari ini di edisi ulang tahun Kompas, menggambarkan bagaimana tantangan masa depan karena artificial intelligence. 10 rektor di seluruh Indonesia, 8 rektor, 12 rektor, 12 rektor diundang oleh Kompas untuk kira-kira bagaimana memproyeksi masa depan. Itu adalah sesuatu yang bagi kami luar biasa. Di situ juga disebutkan bagaimana ekspektasi, kalau tadi di karang keletak orang berharap menggambarkan bagaimana Pak Yaakob, sekarang rektor-rektor dan sejumlah kalangan juga berharap bagaimana Kompas kemudian juga bisa melanjutkan perjiaraan ini. Ini tidak mudah. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Pak Yaakob, bahwa Kompas ini ibarat pohon yang kemudian tumbuh dan berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. 58 tahun menunjukkan bahwa pohon itu telah berkembang. Kompas telah melahirkan banyak unit-unit usaha yang ada, itu juga karena Pak Yaakob dan juga Pak Oyong. Di harian Kompas sendiri, Pak Lili, Mas Irwan, Mas Nur, Mas Heru, dan Bapak Ibu, pemegang saham yang hadir di sini, transformasi sudah dikerjakan. Sudah dilakukan untuk merawat agar pohon-pohon itu semakin berkembang dan semakin berkembang. Anak-anak Kompas juga semakin banyak. Kompas dengan bantuan artificial intelligence, kemudian juga tidak hanya kemudian jago kandang. Tadi saya bicara dengan Mas Cahyo, artinya dengan bantuan artificial intelligence, Kompas yang selama ini hanya dibaca, tetapi sekarang Kompas bisa didengar. Melalui fitur text to speech, Kompas sudah bisa didengar. Sehingga Mas Nur, kalau naik mobil, buka Kompas ID, tekan fitur text to speech, bisa mendengarkan. Meskipun logatnya belum beres, karena pakai artificial intelligence. Kompas juga telah bertransformasi, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris. Itu juga menggunakan artificial intelligence. Kalau people daily dan China daily bisa kemudian satu media bisa terbit dalam delapan bahasa, jangan-jangan satu saat Kompas dengan one editorial policy, one business policy bisa didistribusikan dalam multi language. Itu adalah upaya-upaya Kompas untuk bukan hanya berada di Palmerah, bukan hanya berada di Jakarta Pusat, bukan hanya berada di Indonesia, tapi juga keberbelahan dunia. Itu adalah harapan-harapan Mas Irwan, Mas Lili, teman-teman muda sangat yakin, sangat optimis dengan masa depan Kompas, lewat berbagai jalan-jalan baru yang ada, memang ini juga tidak mudah. Sehingga harapannya Pak Yaakob selalu mengatakan, bersama-sama saja susah apalagi sendiri-sendiri. Ini adalah era kolaborasi, era bekerjasama untuk menumbuhkan pohon yang sudah berkembang. Dari sisi sumber daya manusia, Kompas juga bukan kaleng-kaleng. Di sini ada yang mulia Trias Kuncah Yono yang kemudian menjadi duta besar di Patikan, itu juga alumni-alumni Kompas. Di Singapura ada ambasador Surya Pratomo, itu juga alumni-alumni Kompas. Sebelumnya ada Mas Agus Parangkuan yang menjadi duta besar di Roma, itu juga alumni-alumni Kompas. Sebelumnya ada Manuel Kaisiepo yang dari Papua yang pernah menjadi menteri di era Gusdur, itu adalah alumni-alumni Kompas. Dengan berbekal sumber daya manusia yang ada, tentunya kita harus optimis, kita harus yakin, meskipun situasinya tidak mudah, hanya tadi mungkin katanya adalah bersama-sama saja mungkin susah, apalagi kita berjalan sendiri-sendiri. Saatnya kemudian kita berkolaborasi untuk melanjutkan perjiaraan yang mengembangkan pohon yang telah ditanam oleh Pak Yaakob dan Pak Oyong. Mari kita bersama-sama menyongsong masa depan yang tidak mudah, menjawab kegalauan dari Mas Irwan Utama untuk melanjutkan perjiaraan Kompas ke tempat yang dituju. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih, Mas Budiman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan doa oleh Mas Julius Bramantia. Waktu dan tempat kami bersilahkan. Bapak-Ibu sekalian, Sudara-sudari yang saya kasihi, mari kita persiapkan hati untuk mengaturkan doa Dalam siarah kemakam Bapak Yaakob Utama, doakan saya pimpin secara Katolik. Mari kita siapkan hati. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yang Maha Esa, selamat pagi. Pada kesempatan ini, kami, keluarga besar Harian Kompas, berkumpul dan memuji namamu sembari senantiasa bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yang Maha Pengasih, kami saat ini tidak bersyukur atas ulang tahun ke-58 Harian Kompas yang tengah kami rayakan pada hari ini. Secara khusus, dalam suasana penuh suka dan syukur, kami tidak mengenang salah satu dari dua pilar pendiri perusahaan tercinta kami, yakni Bapak Yaakob Utama. Tepat pada tanggal 28 Juni 1965 yang lalu, beliau bersama Bapak Petrus Kandisius Ooyong, mendirikan Harian Kompas yang kau izinkan tetap terus bertahan hingga sekarang. Tuhan Yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Pak Yaakob telah memberikan segala yang terbaik yang dimilikinya. Ingatlah selalu, akan segala cerih dan amal baiknya, serta berilah beliau damai abadi di surga dalam cahaya wajahmu. Bapak Yaakob, kami sungguh bersyukur bahwa engkau telah menjadikan Pak Yaakob sebagai suri teladan kami. Semangat yang beliau miliki hingga akhir hayatnya amatlah kami butuhkan di masa penuh tantangan seperti saat ini. Engkau tahu betul bahwa beliau memiliki tekad luar biasa dalam membawa kebenaran bagi sesama. Alih-alih mengutuk kegelapan, Pak Yaakob memilih untuk menyalakan lilin yang membawa terang. Tak berhenti sampai di situ, berbekal semangat mengembangkan amanah dan tinurani rakyat, Pak Yaakob juga telah setia menjaga api kebenaran tersebut supaya tetap penyala. Bapak, Bapak, Engkau juga tahu bahwa kini kami tengah gundah menghadapi perubahan yang tengah dan akan datang. Kami seakan dituntut untuk selalu mengejar perkembangan teknologi yang sedemikian cepat dan tidak pasti ini. Namun sejatinya, demikian pula yang telah dihadapi oleh Pak Yaakob sepanjang hidupnya. Beliau tidak gentar menghadapi perubahan, malah dengan semangat menyambut datangnya perubahan itu. Pak Yaakob juga betul menyadari bahwa jati diri lembaga media masa adalah berubah. Maka kami mohon, berilah kami roh semangat yang menyala-nyala, sehingga kami tak pernah lelah untuk menggunakan daya kreativitas dan imajinasi kami supaya dapat menyesuaikan diri menghadapi gelombang perubahan. Tuhan Allah, lain daripada itu, disrupsi yang diakibatkan perkembangan teknologi informasi seakan menuntut segala sesuatu harus serba baru dan cepat, sehingga batas antara yang benar dan yang tidak seakan mulai kabur. Untuk itu, ingatkanlah kami selalu akan ajaran Bapak Yaakob, sehingga tidak hanya berpuas pada pelaporan fakta dan masalah yang tampak-tampak saja, namun juga berani menyingkap serta menghadirkan makna. Berilah kami roh kesabaran, sehingga kami dapat dengan tekun menelusuri tali temali antara fakta dengan latar belakangnya. Utuslah pula roh hikmat, supaya dari untayan fakta dan kebenaran tersebut, kami dapat senantiasa memberi makna pada setiap karya yang kami persembahkan. Meski tiga tahun sudah beliau engkau panggil, kami percaya cita-citanya untuk meracut Nusantara tak akan pernah lekang oleh waktu. Kami mohon Tuhan, bersama penyertaan-Mu yang tak pernah usai, kami dapat menjaga semangat persatuan dalam kebinekaan yang telah Pak Yaakob berawat sejak semula, bahwa hanya dalam keanekaan, kami dapat saling memperkaya dan melengkapi. Sehingga kami harap pula, berlandas batu karang kebinekaan yang tunggal, keberanian menghadapi perubahan, serta semangat menjaga lentera kebenaran yang bermakna, kompas dapat terus berperan menjadi penunjuk arah bagi bangsa dan negara dalam menghadapi setiap tantangan zaman, kini dan yang akan datang. Allah yang Maha Kasih, dengan pengantaran Putra Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami nunjukkan semua harapan dan perhormonan kami ini. Kiranya Engkau mendengar dan memberkati tiap langkah serta niat usaha kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakalah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendamu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam mencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Mas Julius. Berikutnya kita akan mengeninkan cipta. Kami persilahkan Bapak, Ibu, Mas Mbak untuk mengambil sikap perdiri. Berikutnya kita akan mengambil sikap perdiri. Terima kasih. 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 58 kali ini adalah manusia dan teknologi dengan tagline menyatukan teknologi dengan hati. Jadi seperti kita tahu perkembangan teknologi sekarang terutama artificial intelligence memang semakin mengkhawatirkan. Jadi harapan kita adalah dengan menyatukan teknologi dengan hati harapannya penggunaan teknologi dapat berguna untuk kemanusiaan ke depan. Salah satu rangkaian dari hari ulang tahun Kompas, harian Kompas ini yang ke-58 adalah siarah makam. Boleh dikatakan latar belakangnya sebenarnya ini memang di dunia seperti apa? Ya, seperti kebiasaan tahun sebelumnya biasanya selalu ada siarah makam adalah supaya kita mengenang jasa-jasa pendiri, Kompas dan juga mempunyai semangat, juang untuk bisa meneruskan dengan lebih baik lagi ke depannya. Rangkaian acara selain bersiarah ada rangkaian kemarin? Ya, selain siarah sebetulnya kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Jadi kita mulai dengan beberapa webinar terkait dengan tema manusia dan teknologi. Jadi sudah ada dua kali webinar, wadah hari Senin dan Selasa kemarin. Kemudian hari ini setelah ziarah makam Pak Yaakob Utama, setelah ini nanti masih ada ziarah makam Pak Pak Pekah Ojong. Kemudian juga dilanjutkan dengan kita ada pembukaan toko merchandise Kompas offline nanti ada di Bentara Budaya, Jakarta. Kemudian juga ada acara tumpengan syukuran hari ulang tahun Kompas nanti di kantor Kompas. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan anugerah cendekiawan berdedikasi tahun 2023 Kompas. Dan yang terakhir nanti ada pesta karyawan suri hari di kantor. Oke, terakhir mas ingat saja mungkin harapan dan tantangan ke depannya direfleksikan dengan tema tadi seperti apa? Ya, harapan dan tantangannya kurang lebih sama seperti mungkin tadi yang disampaikan bapak-bapak ya. Jadi memang tantangan kita sangat berat sekarang di era teknologi yang semakin cepat dan serba tidak pasti. Harapannya sih Kompas tetap dapat memberikan manfaat untuk mungkin tidak hanya untuk karyawan tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia seperti para pendahulu kita. Jadi harapannya memberikan manfaat ini bisa berjalan seterusnya untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih mas. Ya, sama-sama. Terima kasih mas. Bersama jajaran pimpinan dan karyawan-karyawan itu buat saya mereka tua-tua karena saya masih kecil. Tapi tadi ketika saya sampai di kantor yang menyambut saya yang muda-muda. Bangga sekali melihat anak-anak muda yang berkreasi dan meneruskan perjalanan dari berdirinya Kompas dan Kompas Kamedia tentunya. Perubahan zaman jangan berhenti karena ada gap tua dan muda. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Budiman bahwa bersama akan bisa berjalan lebih baik. Jadi marilah yang muda belajar dari yang sudah lebih senior dan yang senior mau menularkan yang dulu pernah didapat dari kedua almaku, Pak Nyakob dan Pak Oyo. Kemudian, kebudaya dari Kompas Kamedia jangan dihilangkan, tetap terus dilestarikan, dibudayakan. Kemudian, budaya yang saya ikuti dari saya kecil hingga saya mulai sakit tenggulnya sekarang ini. Itu kebersamaan, kejujuran, keuletan, dan sekali lagi kebersamaan. Tidak panjang-panjang, saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat kita semua dan selamat berkarya untuk kehidupan Kompas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mariani Oyong. Berikutnya, tata sambutan dari Mas Budiman. Bapak Ibu Sekalian, Mbak Mariani, Mas Irwan, Mas Dili, Mas Bel, Pak Dekat, Kedek, Lodi, dan teman-teman sekalian. Kali Mas Irwan di Kari Bata, mengatakan ketika Kompas dididikan berusia 7 tahun. Bapak Mariani lebih muda lagi, lebih-lebih saya baru satu tahun dan belum ngapa-ngapain di Kompas. Saya, Bapak Mariani hebat, saya tidak, ketika saya bergabung dengan Kompas, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Oyong. Tapi saya mendengar cerita dari Pak Oyong ketika saya menemani Pak Yaakob. Dia, Pak Yaakob selalu bercerita bagaimana karakter dari Pak Oyong, bagaimana ketujuran dari Pak Oyong, bagaimana kedisiplinan dari Pak Oyong. Saya juga mendengar cerita dari Pak Oyong, Almarhum Waktar Lubis, yang menceritakan bagaimana sosok dari Pak Oyong. Banyak cerita-cerita soal Pak Oyong yang sudah dibukukan, hidup sederhana berpikir mulia, yang ditulis oleh Mbak Helen Iswara. Saya sempat membaca artikel Kompas Yana, yang ditulis oleh Pak Oyong ketika Kompas ulang tahun yang kelima. Ketika Kompas ulang tahun yang kelima, yang waktu itu terbit dalam 12 halaman. Dan Pak Oyong pada waktu itu menulis yang kira-kira adalah bahwa sebuah media itu akan tumbuh dan berkembang ketika ada editorial yang baik, ketika ada tata usaha yang baik, good corporate governance, dan ketika ada kepercayaan dari pelanggan. Tiga faktor itulah yang menjadi tata kunci dari Pak Oyong, editorial yang baik, tata kelola yang baik, dan kemudian trust and credibility. Situasi inilah yang sekarang sedang ditantang, sedang ditantang oleh perubahan zaman, oleh perubahan teknologi yang tentunya ini menjadi beban bagi kita. Pak Yaakob tidak pernah mengatakan ini beban, tapi ini adalah challenge, ini adalah tantangan bagaimana kemudian kita merespon tantangan itu. Hari ini di edisi khusus Kompas, ada satu artikel yang menarik, artikel yang menarik ditulis oleh Mas Pomarudin Hidayat. Pomarudin Hidayat mengatakan dalam konteks nation, dalam konteks negara, negara yang akan survive di tengah situasi yang tidak menentu, adalah negara yang menguasai sains dan teknologi, kemudian negara yang bisa menghadirkan pemerintahan yang bersih, good corporate governance, dan sebuah negara yang punya keberpihakan kepada publik. Apa yang dituliskan oleh Pak Oyong tahun 70, dan apa yang ditulis oleh Pomarudin Hidayat tahun 2023, sebetulnya sama dan setahun. Sains dan teknologi menjadi kunci, kalau dulu IT menjadi support system, sekarang menjadi harus berada di depan. Kata kelola menjadi sebuah keharusan dan keberpihakan kepada publik, itu adalah jurnalisme yang harus dikembangkan di Kompas. Barangkali itu adalah pesan-pesan yang perlu dipahami, perlu kemudian di-reaktualisasi, perlu kemudian di introspeksi diri, bagaimana Pak Yakov yang sangat kuat dengan editorial pada waktu itu, dan Pak Oyong yang sangat kuat dengan tatap kelola dan bisnis, itu kemudian tetap bisa menjiwai Kompas ke depan. Di Komplek Parmeras sudah ada uang O2 Corner. O2 ini adalah koyong dan utama, yang inilah yang menjiwai bagaimana Kompas harus ke depan, tidak bisa mengembangkan lagi editorial menjadi yang ke depan, tetapi bagaimana kemudian berkolaborasi dengan bisnis ditopang oleh teknologi. Mas Irwan, Mahli, Pak Mariani, saya tetap meyakini bahwa jalan-jalan baru itu tetap akan bisa dikembangkan oleh Kompas dengan sebuah kata kunci yang sering dikembangkan adalah kolaborasi. Gotong royong, kembali saya ulang apa yang dikatakan di Kalibata, Pak Yakov lalu mengatakan, Bersama-sama saja susah, apalagi leda berjalan sendiri-sendiri. Tugas dari generasi muda sekarang, saya masih ingat konposisien antara Pak Yakov dan Pak Oyong di tahun 1978, ketika Pak Yakov dan Pak Oyong berdiskusi, apakah Kompas ingin menandatangani semacam biagam untuk terbit kembali atau tidak, dan kemudian pada waktu itu Pak Yakov mengatakan yang namanya mayat tidak bisa diajak untuk berjuang. Dan ini adalah momen 58 tahun Kompas untuk kembali menghidupi dan memperjuangkan apa yang dijadikan oleh Pak Yakov dan Pak Oyong. Terima kasih, terima kasih. Mari kita bersama-sama melanjutkan perjiaran ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Budiman. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Mas Julius. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami kasihi, kembali lagi, mari kita siapkan hati. Untuk menghad�kan doa di geta menciwanya. Tuhan, Yama Esa, selamat pagi. Terima kasih atas penyektaan dan penghubungan yang telah kau berikan, Sehingga kami dapat sampai dan kumpul Di sini Bapak Kurang Soal Bapak Tuhan yang mempengasih Masih dalam suasana syukur yang sama Atas bulan tahun ke-58 Badan Kompas yang pernah kami layakkan Kini kami bersimpul Di depan persyiratan Salah satu penerikusan percinta kami Yang juga adalah salah satu Berat terbaiknya Bapak Petrus kami sosial Allah yang paharahim 43 tahun sudah berlalu Sejak engkau memanggil Pak Oyo Kami percaya Engkau senantiasa mengingat Semua cerita dan amal baiknya Selama hidup di dunia Maka kami mohon Berilah beliau kedamaian jiwa Yang abadi di surga bersamamu Bapak Kami tidak mengenang Pertama besar percuaan yang telah beliau lewati Sepanjang hidupnya Begitu berlaku pula Tentangan serta tekanan yang telah dialami olehnya Dan sekedemikian Semangatnya untuk mencerdaskan sesama Tidak pernah surut sampai akhirnya Pak Oyo mengajari kami Bahwa kebaikan sejati Hanya dapat dituai Melalui ceri keringat dan kesungguhan hati Tuntunlah kami Tuhan Untuk senantiasa menelahkan Beliau dalam hal kerja keras Ketelitian dan kesedisiplinan Juga di tengah Dunia yang praktis Dan serba cepat ini Bodaan untuk mengambil Sikap pragmatis Semakin bencar kami hadapi Maka kiranya Engkau juga mengingatkan kami Akan semangat Pak Oyo Dalam memegang teguh idealismenya Untuk memberikan yang terbaik Sesuai hati nuraninya Yang tak lain Adalah kisikan suara Dari dirimu sendiri Beliau juga tidak pernah takut Untuk selalu mengembangkan Nilai-nilai kejujuran Dalam tiap cengkal karya yang dipersembahkannya Meski hal tersebut Tak selamanya mendapatkan keuntungan bagi dirinya Beliau tak patah semangat Dan terus bangkit demi kebenaran Kami mohon Semoga kami pun dapat senantiasa Membukuh harapan dan iman kepadamu Bahwa dengan mencari dahulu Kerajaanmu dan kebenaranmu Maka semua akan ditambahkan kepada kami Buhan Allah Kami ini juga tengah kerisah Menghadapi kondisi ekonomi yang serba Tidak menentuh Kami mohon Ingatkanlah kami Terlalu semangat hidup Dalam kesederhanaan yang dimiliki Pak Oyo Beliau senyatanya telah menjalani Berbagai macam berbelakang zaman Namun tak pernah ragu Apalagi malu Untuk hidup secara sederhana Di awal perjuangan yang berhenti sekaret Sekalipun telah Pak Oyo Menjadi seorang pemimpin perusahaan Beliau tetap setia Memegang prinsip kesederhanaan Dalam hidupnya Semoga Kami dapat pulang menghidupi Semangat sederhanaan Beliau tersebut Sebagai bagian upaya kami Dalam meladapi tantangan zaman Bapak Di tengah kehidupan Semakin menuntut ini dan itu Kami pulang Kami terkadang pulang Lupa terhadap bersama kami Maka utuslah roh kudusmu Sehingga matakah hati kami terbuka Supaya Sebagaimana telah diteladankan Oleh Pak Oyo Kami senantiasa pekal Terhadap ketidakadilan Dan kesusahan Yang tengah dihadapi sesama kami Bisa hidupnya menjadi Berhadap beges Bahwa tidak ada artinya Menikmati hasil dunia ini Tanpa kebersamaan yang erat Serta hanya Selain kepada sesama Pak Oyo juga menekankan Pertanyaan menjaga lingkungan Serta alam ciptaanmu Di tengah perubahan iklim Dan kerusakan lingkungan Yang semakin parah Kami mohon Agar dapat meladain Pak Oyo Menentak lelah bertindak Dan menyuarat kami Tetapkan pentingnya Menjaga lingkungan Menjadi sumber Keputusan bagi kami Semoga tidak demukian Kami tanpa ragu Semakin bertergali Katakan saudara kami Dan memutamakan Kesejahteraan bersama Baik antara sesama manusia Mampu dengan lingkungan Sekitar kami Sehingga Hal yang kumpas Kami harap dapat Senang biasa Berdiri pokok Menjadi suar Di tengah berhasil Terjangan gelombang Dan jaman Allah yang mengakasih Demikianlah doa Dan permohonan ini Bersama dengan Pengantar Angkut Kamu Yesus Kristus Dalam persekutuan Dengan roh kudus Kami hirupkan Semua harapan Dan permohonan kami Dengan yang engkau Mendengar Dan memberkati Tiap langkah Sertama Usaha kami Bapak kami Yang ada di surga Menyakahlah Ramamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Biang-biang Di atas Seperti di dalam surga Berilah Kamu Serti pada hari ini Dan Ambulah Kesalahan kami Seperti Kami pun Mengampun Kesalahan Kepada kami Dan jangan Lama Sertan Kami Dalam Perjobaan Tapi Kita akan Mengenengkan Cipta Kembali kami Persilahkan Bapak Ibu Dan selamat Dengan Serti pada hari ini Serti pada hari ini Mari kita memenengkan cipta Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu selamat menikmati 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 selamat menikmati